Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya datang untuk melihat dimulainya vaksinasi untuk anak antara 6 sampai 11 tahun yang di seluruh Indonesia. Ini ada kurang lebih 26,5 juta anak-anak yang harus kita vaksin dan khusus di Jakarta ada 1,2 juta anak yang harus divaksin. Saya sangat menghargai telah dimulainya vaksinasi untuk anak ini dan kita harapkan tidak hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran COVID-19 baik varian lama maupun varian baru. Dan semuanya juga harus disesuaikan karena anak kita juga harus mendapatkan imunisasi, mendapatkan vaksinasi untuk penyakit-penyakit yang lain, sehingga pengaturan ini ada di Kementerian Kesehatan, ada di Dinas Kesehatan Daerah, dan kita harapkan semuanya bisa segera kita selesaikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Diga. Mas Diga. Res? Pak, tidak? Bikin di tempat? Bikin di tempat. Bikin semua kan? Hei, hebat. Mas Diga. Mas Diga. Mas Diga. Mas Diga. Nah tidak Nah Eh sakit kan lagi Tidak Yuk Sudah Sudah Nah sekarang sudah Sudah Akan takut sekarang Ya Anak-anak ya, penyakit itu kan udah bukan menyerang orang tua lagi, tapi anak-anak juga bisa kena gitu. Mudah-mudahan vaksinnya bisa menyeluruh ya, bisa agar anak-anak juga bisa kembali bersekolah seperti semula gitu. Bisa setiap hari ke sekolah. Sub indo by broth3rmax